Pak Prisah, setelah tahun sebelumnya sukses menggelar International Innovation and Conference on Bandung Regency, Pak Prida Kabupaten Bandung kembali menggelar ICBR yang kedua tahun 2023 yang berlangsung selama dua hari di soreang Kabupaten Bandung. Gelaran ICBR tersebut bertujuan mengumpulkan inovasi-inovasi berbasis sains yang nantinya dapat dijadikan pertimbangan dalam mengambil kebijakan yang sejalan dengan Kabupaten Bandung. Puluhan stand dengan beragam inovasi dari pelajar, mahasiswa, organisasi perangkat daerah Kabupaten Bandung serta masyarakat Kabupaten Bandung mengikuti pameran acara International Innovation and Conference on Bandung Regency yang kedua yang digelar di salah satu hotel di kawasan soreang Kabupaten Bandung. Sebelum gelaran ICBR yang kedua ini, Baperida Kabupaten Bandung pun telah melaksanakan beberapa rangkaian kegiatan, salah satunya kompetisi inovasi Bandung Bedas yang merupakan kegiatan kompetisi dan pemberian penghargaan inovasi terbaik di tingkat Kabupaten Bandung. Pembuatan karya inovatif ini nantinya diharapkan dapat memecahkan permasalahan terkait produk, layanan atau sistem yang menghasilkan nilai tambah produk yang berperan dalam rangka peningkatan daya saing Kabupaten Bandung. Penguatan, riset, dan inovasi dalam negeri sebagai landasan pembangunan perlu diperkuat. Berdasarkan latar belakang tersebut, menyusul kesuksesan konferensi sebelumnya tahun 2022, ICBR kedua ini akan mengundang sejumlah pembicara dengan tema konferensi daya saing sumber daya manusia untuk Indonesia Emas 2045. Pembuatan, riset, dan inovasi dalam negeri sebagai landasan pembangunan. Semua daya manusia menyiapkan dengan usaha Indonesia Emas 2045. Tujuan diadakannya secara ini, yang mana akhirnya dapat melalui seminar dan juga ada kebiasa inovasi. Jadi, Pak Ibu, kita berharap bisa dendamkan Kabupaten Bandung dalam perhatian membutuhkan visi Kabupaten Bandung yang membangkit edukatif. Dan juga, Pak Ibu, kita banyak perkembangan yang harus juga diperbuat dengan atas dan dasar dari inovasi, maupun dari penelitian kegiatan sajian, dan ilmuwan, sehingga bisa menghasilkan sebuah perkembangan perkembangan yang lebih baik diadak dan bisa mencanggu dan soal kegiatan. Dalam sambutan virtualnya, Bupati Bandung Dadang Supriyatna mengapresiasi kegiatan yang digagas oleh Baprida Kabupaten Bandung. Diharapkan dengan adanya kegiatan tersebut, daya saing Kabupaten Bandung akan meningkat. Sementara menurut Kepala Baprida Erwin Rinaldi, acara tersebut merupakan event kedua yang digelar, dan nantinya akan dibuat seminar internasional yang bertujuan untuk mengumpulkan inovasi berbasis seins, yang nantinya dapat dijadikan pertimbangan dalam mengambil kebijakan yang sejalan dengan Kabupaten Bandung. Ini mungkin menyambung apa yang disampaikan apa saja ya. Insya Allah ini tahun kedua, kita melaksanakan ICBR ini. Tahun ini kebetulan juga dengan peringatan hari inovasi seins, di bulan November atau tanggal 1 November ini, kita sandingkan dua kegiatan antara ICBR dan kompetisi inovasi Bandung Beda. Kompetisi inovasi Bandung Beda sendiri sudah kita lakukan beberapa waktu yang lalu dengan penjurian, tadi kalau tidak salah sudah masuk ke 101 bilah, itu inovasi, proposal, kemudian kita seleksi dan masuk ke penjurian, itu sekitar 28. berbagai tahap, berbagai kategori dari anak SMA, SMP, SMA, masyarakat, dan juga PB perangkat daerah. Itu juga ingin kita galakan terus sesuai dengan amanan Kabupati dan sesuai dengan RISBC dan RPJMD-nya, bahwa selalu senantiasa perangkat daerah dan juga masyarakat yang berada di Bandung untuk selalu meningkatkan inovasi. International Innovation and Conference on Bandung Regency ICBR ke-2 ini digelar selama dua hari. Dalam acara tersebut juga akan diberikan penghargaan bagi peserta terbaik pada kompetisi inovasi Bandung Beda. Penghargaan ini menitik beratkan penilaian inovasi yang mencakup kebaruan, kemanfaltan, tingkat implementasi, dan berkelanjutan dapat direplikasi berbasis potensi lokal serta mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Bandung.